Pemirsa ada bom di Mall Alam Sutra Tangerang. Mall merupakan tempat keramaian yang syarat dengan pengunjung. Apakah teror menunjukkan keamanan warga sudah terancam? Berikut liputan khusus khas Ainiw Siang. Teror terhadap pusat perbelanjaan mall kembali terjadi. Rabu siang, tepat pukul 12 lebih 5 menit, suara ledakan yang berasal dari lantai LG dalam toilet kantin karyawan Mall Alam Sutra mengkagetkan karyawan yang sedang beristirahat. Satu orang pegawai restoran pun terluka pada bagian kakinya. Polisi bergerak cepat dan menangkap terduga pelaku di perumahan Banten Indah Permaiseram. Satu ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa bahan peledak. Yang diambil dari bahan TETP ini dengan kronologis dua bom berhasil diledakkan, dua bom gagal meledak, dan satu bom berhasil dijinakkan oleh tim penjinak bahan peledak Gagana Polri. Kapolda Metro Jaya menjelaskan bahwa Leopard sebagai pelaku tunggal dikenal dengan sistem Lone Wolf, tanpa dibantu orang lain dan menelisik lokasi bom juga seorang diri. Bom yang meledak di toilet Mall Alam Sutra ini berjenis TNTT, high explosive dan rakitan. Bom ini sama dengan saat ledakan bom pertama pada tanggal 9 Juli 2015 lalu dan menyebabkan satu orang terluka. Leopard sudah beraksi empat kali di Mall Alam Sutra Tanggerang dan motifnya hanya ingin memeras manajemen mall. Leopard terdeteksi polisi dari rekaman CCTV, terpantau keluar masuk mall saat hendak menyimpan bom. Tidak hanya di Mall Alam Sutra yang pernah terjadi ledakan bom, tepat tanggal 23 Februari pengunjung mall ITC Depok dikagetkan dengan suara ledakan yang berasal dari toilet pengunjung lantai 2. Menjaga dan menjamin keamanan menjadi tanggung jawab pemerintah, karena ternyata teror tidak hanya dilakukan oleh kelompok teroris radikal. Tetapi oleh siapa saja dengan sasaran yang membabi buta. Apapun alasannya, keamanan menjadi dambaan semua warga Indonesia. Tim Liputan Enyus TV memberitakan.